oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam bahagia kembali lagi dengan kami di adian rapit kebumen channel yang membahas tentang wawasan keilmuan dan strategi kelinci khususnya untuk teman-teman peternak kelinci pemula oke pada kesempatan kali ini kita akan update terkait harga kelinci New Zealand atau NZ ya kita update harga sesuai dengan usia dan sesuai dengan kapasitas bobotnya karena ada teman-teman peternak pemula yang banyak request mas update harga setiap jenis ya gitu khususnya jenis-jenis pedaging agar teman-teman peternak pemula itu tidak salah untuk reng-reng harga jadi biar tidak salah beli oke teman-teman ya sepengetahuan saya dan sebisa saya ya terkait harga New Zealand atau harga NZ memang itu cenderung ekonomis dan cenderung banyak yang minat untuk teman-teman peternak pemula oke langsung saja untuk ke pembahasan kali ini kita mulai dari rentan usia lepas sapi atau usia-usia baru dipisah dengan indukannya yaitu usia 50 hari sampai usia 2 bulan itu kisaran rentan harga 70 ribu sampai 100 ribu beda breeder beda kandang beda lokasi tentunya juga beda ya teman-teman ya harganya ini hanya sekedar untuk referensi hanya sekedar untuk tolak ukur kurang lebihnya segitu ya gitu tidak jauh dari angka-angka itu seperti itu untuk usia 3 bulannya itu masuk di harga 150 ribu sampai 200 ribu bobot max bobot rata-rata di usia 3 bulan itu masuk 2 kilo sampai 2,3 kilo karena setiap lokasi setiap peternak itu melakukan perawatan dan braiding dengan cara pakan dan perawatan yang berbeda pastinya setiap kandang itu memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing nah ini rentan harga dan rentan bobot di usia 3 bulan kurang lebih 2 sampai 23 kilo dengan harga 150 sampai 200 ribu ini khusus untuk NZ teman-teman ya itu untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya itu sekitaran itu untuk nomor 3 di usia 4 bulan ya itu masuk di harga 270 sampai 300 ribu bobot sudah masuk 2,5 sampai 2,7 kilo jadi bobot ini yang saya tuliskan disini itu adalah bobot-bobot ideal bobot-bobot standar yang sering saya temukan di lapangan dan sering saya kirim dengan bobot-bobot standar seperti itu seperti itu teman-teman terkait nanti sampai lokasi bobotnya susut 2 atau 3 on itu sangat wajar karena dalam perjalanan biasanya klinci itu mengalami stress mengalami apa ya mengalami adaptasi baru sehingga bobotnya atau BBnya biasanya turun 1 sampai 3 on ya tergantung tingkat kenyamanan dan kondisi klinci di perjalanan seperti itu untuk usia 5 bulan ya untuk usia 5 bulan untuk jenis NZ sendiri itu masuk di harga 350 ribu sampai 400 ribu untuk bobot sudah masuk 2,8 sampai 3 kilo seperti itu teman-teman untuk usia 6 bulan ya itu masuk kisaran harga 450 sampai 470 ribu untuk bobot sendiri di usia 6 bulan itu bisa rata-rata 3,3 kilo sampai 3,5 kilo ya itu untuk usia 6 bulan atau bisa dikatakan teman-teman bilangnya itu usia siapan-siapan indukan atau siapan kawin di masa itu biasanya molting terakhir sebelum nanti masuk ke fase birahi untuk yang terakhir untuk yang nomor 6 usia 7 bulan ya itu kisaran harga 500 sampai 600 ribu rupiah dengan bobot 3,5 kilo sampai 4 kilo ya rata-rata di usia 7 bulan itu sudah produksi sudah pernah kawin dan sudah pernah beranak jadi untuk betina sendiri itu bobotnya biasanya kalau perawatan dan teknik braidingnya benar setelah kawin setelah melahirkan indukan itu bobotnya terus menangit dan terus meningkat dengan catatan konsumsi makanan vitamin dan protein-protein yang diberikan itu cukup dan sesuai standar yang sudah ditentukan dan dibutuhkan klinci tersebut seperti itu teman-teman ya ini adalah salah satu ya konten yang mengedukasi tentang harga klinci NZ ya itu barometer di wilayah saya teman-teman ya dan di wilayah saya pun banyak yang tidak menggunakan patokan ini ada yang lebih mahal ada yang lebih murah ya jadi kembali lagi di kandang branding masing-masing ya jadi ini hanya untuk referensi gambaran referensi wawasan agar teman-teman itu tidak terlalu kebingungan menentukan harga atau mencari harga bibitan-bibitan yang berkualitas unggul seperti itu mungkin itu teman-teman ya informasi update harga klinci New Zealand dari usia lepas sapi sampai usia indukan dan saya sarankan untuk teman-teman yang mau beli klinci New Zealand atau jenis lainnya untuk proses pengiriman jarak jauh saya sarankan ambil yang usia di atas tiga bulan karena apa usia di atas tiga bulan itu lebih kembal lebih aman dan tidak gampang stress di perjalanan beda halnya teman-teman beli yang baru lepas sapi baru bisa makan sendiri itu resikonya sangat tinggi walaupun harganya bisa dikatakan murah seperti itu teman-teman ya jadi semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait informasi harga New Zealand atau harga klinci NZ bisa bermanfaat bisa menjadi wawasan baru dan keilman baru untuk teman-teman semua pastinya jangan lupa bagikan informasi ini bagikan video ini kepada teman-teman yang membutuhkan kepada teman-teman yang lagi mencari referensi harga referensi bibit-bibit unggul bisa diinformasikan dan bisa dibagikan video ini kepada teman-teman semua Mungkin itu bila mana masih banyak tutur kata tingkah laku sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman mohon maaf itina suratul mustahakim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih Oh ya satu lagi untuk update harga selanjutnya silakan mau klinci jenis apa Hila Rambun atau jenis lokal atau FC dan sebagainya silakan bisa dituliskan tuliskan di kolom komentar Terima kasih